Nampak kedua unit kendaraan praktis Barakuda dan juga Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di Makobrimopoli, Kelapa II, Cimanggis, Kota Depok Yang mana beberapa hari lalu telah ditetapkan Irjen Ferdisambo sebagai tersangka dari kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Yosua Dan juga sebelumnya telah diketahui bahwa Irjen Ferdisambo ditempatkan di tempat khusus di Makobrimop ini dalam rangka pemeriksaan Namun sejak pagi hingga siang ini belum ada tanda-tanda Dari kehadiran Irjen Ferdisambo, sebelumnya beredar kabar bahwa Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kadif Propampolri ini Pantauan di lokasi terlihat sejumlah petugas berseragam dan bersenjata lengkap berjaga di gerbang masuk Kemudian ada dua unit mobil kendaraan taktis, barak kuda yang standby di depan gerbang Dan juga beberapa motor trail patroli yang juga diparkir sejajar dengan barak kuda ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kembali saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di selamat menikmati